Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kita ketemu lagi pada pembahasan soal-soal persiapan TCPNS tahun 2023 kali ini kita akan membahas tentang TKP setelah kemarin kita membahas TWK dan TIU mungkin nanti kedepannya akan kita berbanyak tentang TBK ya temen karena memang materinya banyak untuk TWK tapi kita lengkapi dulu kemarin TIU TWK dan sekarang TKP teman-teman kalau ada soal TKP sebenarnya kita perlu mencocokkan dengan indikator-indikator yang ada seperti anti-radikalisme profesionalisme kemudian ada jaring kerja kemudian juga kalau bisa dicocokkan dengan core values untuk ASN ya disitu ada berakhlak dan teman ada soal seperti ini untuk prakteknya ya Pak Samuel merupakan seorang satpam yang telah menghabi lama di salah satu bank yang ada di kota Jakarta suatu hari layar pemanggil antrean mengalami kerusakan dan membuat antrean nasabah menjadi sangat panjang beberapa nasabah tampak saling berdesak-desakan dan beberapa kali saling berdengkar sikap Pak Samuel seharusnya seperti apa teman-teman nah disini kita ada beberapa masalah maka teman-teman cocokkan aja ya aspek pelayanan publik apa yang bisa muncul pada opsi jawaban kemudian core values apa yang bisa muncul pada opsi jawaban Oke lah kita coba yang A memberikan himbawan kepada para nasabah untuk bersabar menunggu proses perbaikan dengan layar monitor terlebih dahulu Oke ini sudah ada solusi untuk bersabar tetapi solusinya itu tidak menunjukkan itu adalah cekatan ya cekatan dan cepat jadi kuliah ini banyak bagus tapi enggak maksimal yang B menghubungi teknisi layar pemanggil antrean agar bisa berfungsi lagi dan Anda membantu pelayanan dengan memanggil nomor antrean secara manual Oke saya kira ini opsi yang paling tepat karena kita kita punya solusi dengan cepat menghubungi teknisi dulu karena ini memang bukan untuk posisi kita kemudian Anda juga punya inisiatif untuk membantu pelayanan dengan memanggil nomor antrean secara manual sakit ini banyak maksimal namanya dibanding apa yang lain yang cek bersikap tegas terhadap transabah yang bersikap analis dan tidak tetap pesawat antre Oke enggak ini yang cintip tidak menunjukkan untuk solusinya tapi hanya memberikan respon saja yang D menghampiri teller bank dan meminta solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi Oke ini juga tidak tidak mencerminkan adanya solusi secara cepat tapi justru mengandalkan orang lain disini melaporkan kepada atasan sekret permasalahan yang ada di kantor dan meminta bantuan untuk menghadirkan petugas keamalan yang banyak Oke saya kira ini juga bukan solusi yang bagus sampai ini enggak saya belum sampai perlu dilaporkan kepada atasan kita cukup inisiatif untuk mengatasi masalah segera untuk point B paling tepat ini dengan apa skorannya ada seperti ini 45123 jadi 4 untuk A yang 5 untuk B lanjut nomor 2 teman-teman saya merupakan seorang dosen di salah satu perguruan tinggi suatu hari saya diminta untuk menguji skripsi setelah seorang mahasiswa setelah selesai menguji skripsi maswa tiba-tiba seseorang mengutuk pintu remangan dan membawa beberapa makan dalam buah-buahan mahasiswa tersebut mengucapkan bahwa sebut sudah biasa terjadi ketika selesai ujian skripsi namun rektor telah menghimbau untuk tidak menerima apapun karena kampus berpakaian jenis integritas bila bebas korupsi sikap Anda seharusnya bantuan-bantuan nah kali ini kita dicoba diuji untuk profesionalisme kita ya jadi melaksanakan tugas memandangnya itu sesuai aturan yang berlaku artinya ini aturan rektor tadi ya kemudian untuk korverusnya kita coba cari yang akuntabel disitu kita melaksanakan tugas dengan tanggung jawab ya kemudian juga berintegritas tinggi dan juga jujur yang mana opsi yang mencerminkan ini teman-teman ke yang ayah menerima makanan tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada siswa Oke saya kira ini kan tepat karena tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan yang telah diberlakukan di kampus itu ya rektornya yang B menolak makanan tersebut dengan cara yang baik serta menjelaskan alasannya saya kira ini tepatan teman karena ini sudah menunjukkan ikut dengan ketentuan yang berlaku aturan kepada rektor dan juga kita punya ini setiap ini satu yang baik untuk menjelaskan alasannya saya kira ini paling patung ya yang B yang C ini mengambil makanan tersebut dan meminta kepada mahasiswa untuk tidak memberitahuan kepada rektor saya kira juga tidak tepat karena ini melanggar ketentuan yang berlaku tadi yang di bekerjasama dengan seluruh dosen untuk tetap menerima dia dari para mahasiswa tanpa sepengetahuan rektor saya ini juga tepat karena tidak melaksanakan tugas sesuai kepada ketentuan yang berlaku kemudian yang tidak mengambil makanan tersebut dan mengembalikannya kepada mahasiswa agar dimakan saja bersama keluarga ini juga saya kira sudah bagus tidak mengambil tetapi ini belum ada inisiatif untuk menjelaskan dengan baik ya untuk bagaimana supaya tidak ada sudah tidak ada apa namanya itu pertengkaran antara dosen dan mahasiswa ini saya kira etikanya kurang kalau disini ya mengembalikan agar dimakan saja ini segera kan tepat lebih baik kita menjelaskan alasannya kenapa kita menolak segera ini teman poinnya 5 untuk point B yang ini yang 4 untuk point E nah bagi teman-teman yang ingin persiapan jauh-jauh hari untuk persiapan tes CPNS tahun 2023 maksima ASN.com memfasilitasi teman-teman dengan breakout online kenapa harus memilih maksima karena soal yang disediakan sudah mirip dengan tes asli sesuai dengan kisi-kisi dan reviewnya untuk tahun 2021 tes CPNS terakhir selain itu maksima ASN juga menyediakan kelas online kemudian video belajar yang buntepoint dan modul belajar yang maksimal teman-teman langsung saja nanti bisa langsung mendaftar di bagian bawah di Scroll kebawah isi biodata kemudian daftar mudah tidak rumit setelah itu kalau sudah berhasil data silakan klik masuk sekarang di pojok kanan atas nah teman-teman kalau sudah berhasil masuk maka teman-teman akan disuguhi oleh paket tryout SKG CPNS combo 8 2023 pilih yang paling kiri ya teman-teman disini akan disediakan 8 paket tryout SKG CPNS sesuai dengan kisi-kisi terbaru dan sesuai model tes terbaru di situ bisa juga dapat full pembahasan dan soalnya dan pembahasannya juga bisa didunut sehingga bisa belajar dimana saja kemudian teman-teman nanti akan juga dapat detail nilai per subtestnya kemudian prediksi kelulusan rank nasional dan grafik perkembangannya kemudian soal dan durasi itu sudah disesuaikan dengan tes aslinya ya teman-teman sehingga atmosfer saat tes akan kerasa di sini sehingga teman-teman untuk tryout ini bisa digesakan kapan saja melalui laptop maupun melalui HP nah yang paling penting teman-teman silahkan nanti bisa langsung diklik beli sekarang nanti masukkan kode promonya ya di kanan di sini menang saja masukkan promo berasn nanti akan mendapatkan potongan hampir Rp60.000 ya Rp6.000 lebih bahkan ini ya Coba kita terapkan nah ini teman-teman jadi Rp99.000 saja mendapatkan delapan paket tryout SKD JPNS ya 8 paket isinya TWK TU dan TKP sudah murah terjangkau dan sesuai dengan kisi-kisi silahkan dicoba kemudian teman-teman untuk nomor tiga saya merupakan seorang pemain bulu tanggis suatu ketika saya kalah dalam turnamen wasit meminta saya dan lawan saya untuk bersalaman di akhir pertandingan sikap saya adalah nah teman-teman kalau ada soal seperti ini kita arahnya kepada sosial budaya dan profesionalisme juga ya sebagai seorang pemain kita harus profesional dan juga harus menghormati lawan ini begitu ilman cari aja yang opsinya itu adanya saling menghormati kemudian ada bertindak dengan tulus dengan korveusnya harmonis yang membangun lingkungan kerja yang kondusif atau suasana yang yang kondusif di situ kita cek yang teman-teman menjabat tangan lawan saya tersebut dengan penuh penerimaan Oke ini juga saya kira sudah punya keinginan menjabat tangan namun ini ya belum punya keinginan atau punya inisiatif untuk supaya kita lebih lagi supaya nggak kalah lagi di teman-teman yang lain kemudian yang B langsung berlari keluar lapangan ini saya kira kurang tepat ya karena tidak menunjukkan profesionalisme kita dan juga menghormati lawan yang C berpura-pura tidak mendengar dan luar lapangan ini juga tidak mencerminkan menghormati lawan juga di menjabat tangan lawan saya dengan penuh amarah nah ini sudah menjabat tangan tapi penuh amarah nah jadi tidak memunculkan lingkungan atau suasana yang kondusif disitu yang menyalami lawan tersebut dan memotivasi diri agar lebih baik nah ini teman opsi E dibandingkan dengan opsi A ini saya kira punya aspek yang lebih jauh lebih banyak ya kita berani menyalami mau menyalami lawan itu mencerminkan saling menghormati dan kita juga mampu memotivasi diri agar lebih baik ini juga kita punya kompetensi supaya lebih baik disitu saya kira opsi E lebih baik daripada opsi A ya teman saya kira opsi E5 opsi A itu 4 nah begitu teman-teman ya ini sangat tingkatan ya dan nomor 4 sekarang suatu ketika terdapat berita viral yang terjadi dikali drs dan melibatkan satu warga meninggal dunia penyebab dari kasut tersebut belum diketahui secara pasti dan masih dalam penyelidikan namun banyak yang berspekulasi bahwa kejadian tersebut juga karena mereka adalah pengantuk sekte tertentu sebagai orang yang awam Bagaimana sempat dana ini tanam diuji untuk antiradikalisme nya ya jadi bagaimana tidak setamerta membagikan informasi yang belum tentu kebenarannya tidak menggunakan sosial media ya untuk menyebarkan bawak atau berita yang belum diverifikasi nah itu kemudian untuk korvaiusnya adalah loya dalam situ kita bisa menjaga nama baik kita sendiri ya apabila kita nyebar bawakan pasti efeknya ke kita juga kemudian ke instansi ke negara juga yang temen untuk opsinya ini mengikuti penyelidikan kasus hingga selesai Oke lah ini kita mengikuti ya tapi kita belum mencerminkan adanya sifat antiradikalisme yang kita itu mencegah ya atau belum membagikan info itu yang B mempercayai penyebab kasus tersebut karena banyak barang bukti yang mengarah pada dugaan pengantuk sekte tertentu nah ini juga langsung mempercayai meskipun itu belum diverifikasi kurang tepat ya temen disitu kemudian untuk SPC bersikap bijak dengan tidak melakukan spekulasi tertentu sebelum adanya konfirmasi dari pihak kepolisian nah ini yang temen diminta gimana temen itu bijak terhadap berita tidak langsung menyebarkan infonya kalau belum diverifikasi atau belum dikonfirmasi oleh pihak terkait saya kira ini poinnya tepat menunjukkan adanya antiradikalisme disitu kemudian yang di temen tidak berbuat apa-apa karena takut menyinggung kerabat keluarga yang lain nah disini juga tidak mencerminkan Anda itu untuk mencegah adanya wak tapi justru tidak berbuat apa-apa nah ini saya kira ini tidak ada inisiatif ya meskipun okelah kita eh boleh tidak berbuat apa-apa kalau belum ada konfirmasi terhadap berita yang benar yang itu menemukan konten desain media dengan konten yang belum pasti kebenarannya dan membuat masyarakat ikut berasumsi nah ini saya kira banyak sekali terjadi di di media sosial ya teman ada viral kemudian dibuat videonya dibuat kontennya saya kira ini kurang tepat suruh kita lebih baik ditunggu ditunggu dulu untuk resminya diverifikasi baru boleh nanti buat kontennya saya kira itu lebih baik temen ya jadi menutup poin maksimalnya C ya 5 kemudian poin tempatnya ini yang D lagi teman-teman untuk nomor 5 saya merupakan seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi berdasarkan aran pemimpin akademik saya diminta untuk mencari referensi terbaru maksimal lima tahun terakhir ketika mencari referensi di kampus kebanyakan referensi ini berasal dari tahun 1900-an sampai 2000 bagaimana sikap saya teman-teman nah disini teman-teman diuji untuk it-nya ya untuk gisih-gisihnya dan adaptif untuk value-nya artinya teman bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja atau terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas yang mana teman-teman untuk opsinya oke yang ayah mencoba mencari referensi di perpustakaan online dan website nah ini saya kira tepat karena teman mencerminkan memanfaatkan IT untuk meningkatkan kinerja kinerja apa teman ini menyelesaikan skripsi saya kira ini paling tepat untuk opsi A ya yang B tetap mengambil referensi yang ada di perpustakaan sebanyak mungkin oke lah tetap mengambil ini tidak mencerminkan adanya pemanfaatan IT yang C berdiskusi dengan dosen terkait permasalahan yang saya hadapi oke ini juga tidak mencerminkan adanya inisiatif untuk memanfaatkan IT namun hanya berdiskusi mengambil referensi dari perpustakaan dan merekayasa tahun referensinya ini juga tidak memasukkan anda integritas ya yang e3 perpustakaan kampus lain untuk mencari referensi yang update saya kira ini juga boleh upaya ini tapi di sini sudah upaya bagus tapi belum mencerminkan adanya pemanfaatan IT saya kira sekarang banyak untuk referensi itu di online maupun di website eh tentunya temen-temen daftar dulu ya daftar dengan akun kampus ataupun akunnya resmi nah temen ini adalah bagaimana soal-soal TKP yang keluar pada tahun 2021 ya sehingga teman mudah-mudahan seperti ini enggak akan jauh-jauh seperti ini yang penting pahami untuk kisih-kisihnya dan itu untuk korvelusnya ya yang berakhlak itu ya yang temen untuk next video kita akan banyak membahas tentang TWK sehingga temen jangan lupa tetap stay tune di channel presen saya kiri untuk video kali ini salam kermitulahi wabarakatuh